Oke, jadi disini materinya judulnya diabetes case, yaitu kurang blood, harusnya blood glucose control karena disini untuk kasus diabetes termasuk salah satu penyakit yang paling banyak kasusnya di Indonesia pun juga seperti itu dan komplikasinya pun juga sangat banyak karena ketika seseorang sudah mengalami penyakit ini, nanti kemudian bisa nyerang macam-macam yang mungkin sering kalian temui misalkan ya, kalau misalkan orang sudah kena diabetes pasti yang paling sering misalkan ada namanya dekubitus kalau misalkan pernah tahu, atau gangren jadi setelahnya ada beberapa komplikasi itu arahnya mengarah ke luka terus kemudian lukanya disini ada dua macam biasanya ada yang diabetesnya itu lukanya keringat sama yang lukanya basah nah yang lukanya basah ini yang kadang itu apa ya ancamannya itu sampai amputasi dan itu yang sering terjadi misalkan di ujung kaki, di jari-jari begitu itu yang paling sering terjadi karena tadi pas gula darah tinggi kemudian ternyata ada luka lukanya yang susah untuk sembuh terus kemudian ada tadi dekubitus itu biasanya kasusnya kalau sudah orang yang tirah baring yang harus dirawat di rumah sakit sehingga akhirnya ada bagian-bagian tubuh yang mendapat tekanan berlebih sehingga akhirnya menimbulkan luka nah biasanya itu karena kalau orang ini juga mungkin jadi ini ya salah satu case yang sering banget terjadi dan mungkin masih banyak dibutuhkan solusinya yaitu adalah ketika orang terlambat yang orang diabetes ini ya orang tirah baring kemudian tidak terlalu banyak aliran udara yang bisa melewati misalkan di area punggung kayak misalnya tidurnya itu nggak terlalu kurang gerak begitu akhirnya bagian-bagian yang mendapatkan tekanan terlalu berlebih itu bisa menimbulkan luka terus kemudian lukanya tadi itu kalau misalkan diabetesnya tipenya yang luka basah nah itu langsung bisa sampai ini apa ya gampang melebar begitu nah itu yang kadang kasus-kasusnya itu yang sering terjadi sehingga untuk dari rumah sakit yang mungkin untuk orang yang diabetes itu memang harusnya dikisah khusus agar si orang lebih mudah untuk melakukan pergerakan sehingga aliran udara yang melewati terutama di area yang banyak mendapatkan tekanan itu lebih lancar sehingga tadi itu tidak muncul dikubitus kayak begitu oke pertama mungkin kita harus pahami dulu ya diabetes itu apa ya lagi-lagi ya harus kita pahami dulu sebenarnya memang untuk apa namanya penyakitnya sendiri ini bagaimana kemudian akhirnya kalau misalkan tadi kita mendesain sistem kontrolnya untuk penyakit ini itu akan lebih tepat dan memang kalau misalkan kita berbicara dengan tubuh kita itu tidak ada sebenarnya sistem kontrol itu yang arahnya apa ya kamu bilang kalau misalkan diagram itu open loop most likely tidak akan ada seperti itu bahkan nanti ketika dia bentuknya closed loop pun pasti tidak akan cuma yang sekali proses maksudnya pasti akan banyak dipengaruhi apa ya yang ada di sekitarnya baik dia yang mempengaruhi secara langsung seperti ya kalau disini ini ya hormon insulin begitu contohnya misalkan kalau untuk gula darah atau yang tidak langsung misalkan yang tidak langsung itu yang seperti apa ya misalkan makan kalau makan itu kan mempengaruhi gula darah gula darah nanti baru kemudian hubungannya sama insulin seperti itu oke diabetes mellitus atau bisa disingkat DM begitu ya ini adalah salah satu kelompok penyakit yang dikategorikan dengan nah ini ciri-cirinya adalah gula darah yang cukup tinggi levelnya nah disini biasanya itu dibatasnya kalau misalkan diukur gitu ya pengukurannya itu sekarang yang paling banyak itu adalah invasif yang pakai darah nah itu dia batasnya kalau orang puasa itu sekitar 120 semoga gak salah saya ingin saya itu 120 nah ini satu saya harus cek 120 tapi kalau untuk orang yang apa istilahnya gak puasa tadi itu 200 biasanya batasnya melebih dari itu berarti sudah masuk kondisinya itu sebenarnya udah berlebih atau diabetes kayak begitu disini tuh akibatnya apa akibatnya akibat dari misalkan ada permasalahan pada produksi insulin nah ini adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas begitu atau mungkin kerja dari insulinnya itu sendiri atau keduanya jadi ketika memang ada yang bermasalah dengan insulinnya baik itu produksi ataupun kerjanya maka kemudian blood glucose-nya itu akan mengalami tadi tuh yang ada di dalam tubuh akan mengalami permasalahan terutama ketika dia nilainya tinggi kayak gitu kemudian untuk diabetes mellitus itu sendiri yang dia kalau disini artinya ya dia mendeskripsikan tentang kelainan atau diosor dari sistem metabolis yang ada di dalam tubuh kita kayak begitu dengan karakterisasinya itu ada kronik hyperglykemi jadi tadi gula darahnya itu tinggi yang kemudian ini karena gangguan gangguan pencer apa ya gangguan proses metabolisme dari karbohidrat lemak dan protein kayak begitu jadi ini ya hubungannya memang sama makanan yang paling banyak begitu saya coba cari tadi ya saya takutnya salah satuannya miligram per desiliter satuannya tadi yang saya bilang 120 sampai 200 jadi memang permasalahannya disini dari makanan yang kemudian itu mengandung karbohidrat lemak dan protein dan akhirnya metabolismenya disini itu terganggu karena proses pemecahannya menjadi yang lebih sederhana itu tidak optimal karena kan disini yang bekerja untuk mecah-mecah itu hormon disini kalau misalkan disini yang paling banyak bekerja nanti insulin seperti itu nah kemudian efek jangka panjangnya apa nah ini ya yang tadi saya bilang komplikasinya itu macam-macam ada yang apa namanya bisa sampai organ-organ di tubuhnya itu mengalami kerusakan penurunan fungsi sampai mungkin gagal kayak begitu banyak contoh katusnya tadi saya sempat baru ini ya yang berhubungan dengan luka contoh lainnya itu adalah misalkan kalau misalkan efeknya itu sampai ke apa ya mata nah itu ada namanya diabetic retinopathy kalau misalkan pernah dengar atau mungkin ada nih yang ngambil skripsi tentang ini diabetic retinopathy kayaknya kemarin saya sempat dengar ada yang ngambil ke arah sini jadi kalau diabetic retinopathy itu orangnya kena diabetes tapi ketika gula darah tinggi itu ngefeknya mungkin kalau ketubu pasti iya ya tapi efek-efek yang lainnya itu mengarah ke pandangan atau di mata kita jadi retina itu ketika tadi gula darah semakin tinggi kemudian retinnya disini itu tidak bisa apa ya memfokuskan begitu atau harusnya dia itu melihat itu masih jelas tapi ketika gula darah tinggi orangnya jadi kabur kayak gitu karena memang yang diserang adalah mata biasanya itu kelihatan adalah dari citra fundus mata ada yang pernah tahu enggak citra fundus mata atau kayak apa tampilannya gitu ada yang pernah tahu enggak jadi benar-benar nanti yang dilihatkan itu adalah citra dari retina kemudian citra dari retina tersebut kelihatan bagian dari retinanya sama ada pembuluh darah pembuluh darah di sana nah di bagian pembuluh darah inilah yang kadang itu muncul bercak-bercak titik-titik warna putih yang itu menandakan apa ya semacam ada kerusakan begitu dan itu disebabkan oleh tadi kadar gula darah yang tinggi nah itu yang kadang itu dideteksi untuk kemudian ngecek apakah memang orang tersebut tadi itu apakah memang rabun atau memang kelahiran pada retinanya atau ini gara-gara gula darah yang tinggi tadi itu ada gak disini yang ngambil topik itu ini contohnya nah ini kalau kalian bisa lihat ini adalah gambar fundus mata jadi di matanya disini muncul banyak bercak-bercak terutama yang putih-putih yang itu menandakan tadi diabetes dari nomati memang ada permasalahan yang ada di retinanya yang itu disebabkan gula darah yang tinggi kayak gitu kita kembali ke sini kemudian ini sudah menjadi masalah global karena banyak kasusnya di dunia dimanapun banyak kasusnya dan sangat susah ditekan karena memang ini tergantung pola hidupnya pola hidup dari seseorang begitu itu yang sangat berpengaruh di sini jadi kalau kita misalnya di Indonesia itu sangat rentan karena kita dari kecil tiap hari sudah dibiasakan makan tuh misalkan nasi putih padahal itu kan karbohidratnya tinggi otomatis kadar gulanya juga tinggi yang itu mempengaruhi ketika kita konsumsi mempengaruhi kadar gula darah dari kita nah itu akhirnya makanya banyak kasusnya di Indonesia yang memang yang lebih baik adalah mengganti salah satu yang paling utama memang masalah dari makanan ini yang harus diketati ketika orang mengalami diabetes kasusnya ini diperkirakan sampai 2025 itu menyentuh sampai ini 333 juta dan 90% itu tipe 2 nanti kita bahasnya ada tipe 2 sama tipe 1 kemudian kalau di di western nah itu 4 sampai 6 tapi yang paling tinggi sampai 10 sampai 12 nah mungkin ini tadi ya dipengaruhi daya hidupnya memang kalau di sana memang nasi itu bukan sumber karbohidrat yang utama mereka lebih banyak protein dan serat yang dikonsumsi sehingga mungkin kasusnya tidak sebanyak seperti negara-negara seperti Indonesia ataupun Cina sama India seperti itu dan ini emang efeknya itu kemana-mana kalau misalkan kita bicara tentang diabetes jadi kalau misalkan yang paling sering diserang itu adalah orang yang sudah berumur kalau di sini bisa dilihat 60-70 tahun itu sampai 10-12% dan memang tadi itu karena memang pola hidupnya yang sebelumnya itu yang mempengaruhi dan akhirnya ketika orang yang sudah tua kena diabetes otomatis akan mempengaruhi banyak hal tadi itu lebih rentan tadi kalau misalnya kena luka jadi lukanya susah untuk sembuh terus kemudian pasti kualitas hidupnya itu menurun dan lain sebagainya oke tipenya tipenya itu sebenarnya kalau yang umum itu ada dua ada tipe satu sama tipe dua yaitu kalau yang tipe satu itu kalau tipe dua itu karena tadi masalah konsumsi karena konsumsi tidak terlalu tinggi sehingga akhirnya tubuh itu tidak bisa mengkompensasi lagi kerja pankreasnya sudah terlalu terforsir sehingga insulinya susah mengontrol tadi itu tapi kalau yang satu ini yang masih jadi pertanyaan saya belum tahu pastinya ya kalau yang saya tahu itu masih jadi pertanyaan penyebabnya itu apa dan ini yang bisa diturunkan secara genetik kalau tidak salah yang satu ini dan ini memang membutuhkan suntikan insulin yang secara terus menerus karena memang di sel beta di pankreas yang tidak bisa menghasilkan insulin kemudian ada juga tipe yang gestational diabetes nah ini kalau tidak salah itu untuk yang di ibu hamil jadi itu sering terjadi gula darah yang tiba-tiba tinggi nah itu karena proses hamilnya itu sendiri nah benar ya dan kemudian ini akan rentan untuk mengalami yang tipe dua kemudian ada tipe-tipe yang lain tapi ini tidak terlalu apa signifikan selain dua yang di atas ini mungkin treatmentnya akan sedikit berbeda gitu ya antara orang yang tipe satu sama tipe dua misalnya kalau tipe satu itu kan berarti orangnya tidak akan pernah bisa lepas dari suntikan insulin jadi memang harus mendapatkan apa ya suntikan itu terus-menerus dan ini mungkin yang akan jadi jadi apa ya kalau misalnya kita bicara tentang sistem kontrol ini yang sangat membutuhkan begitu ada namanya nanti yang akan kita bahas itu adalah artificial pankreas yang artinya disini kerjanya itu tadi menyuntikan insulin karena memang tubuh sudah tidak bisa menghasilkan secara mandiri seperti itu tapi yang tipe dua pun juga tidak menentu kemungkinan untuk memakai itu tapi mungkin sistem kontrolnya juga harus menyesuaikan karena tidak selalu membutuhkan secara terus-menerus berbeda dengan yang tipe satu dan tubuh itu sudah memang tidak bisa lagi menghasilkan kalau tipe dua itu ada kemungkinan menghasilkan masih tetapi kerjanya itu belum optimal oke ini yang tipe satu tadi ya ini penyebabnya disini berkembang atau muncul itu gara-gara sistem imun tubuh disini malah membunuh atau menghancurkan sel beta dari pankreasnya sehingga akhirnya tubuh itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin disini hormon insulin cuma dihasilkan sama si sel beta itu tadi gitu makanya tadi ini lebih apa ya maksudnya itu bukan karena faktor luar tapi karena misalkan apa ya autoimun dari tubuhnya itu sendiri yang menganggap ini ada benda asing kemudian diserang padahal mereka punya fungsi vital di dalam tubuh kita kayak gitu dan memang yang paling banyak ini anak-anak gitu ya dan tadi karena ini bentuknya itu turunan bisa diturunkan secara genetik kecil kasusnya tapi ada gitu 5-10% kemudian ada yang dua kalau yang satu namanya itu IDDM kalau dua itu NIDDM jadi tidak tergantung sama insulin non-insulin independent diabetes mellitus kayak begitu nama istilah lainnya karena memang disini insulinnya itu bisa diproduksi tapi kemudian dia gak bisa atau tubuh itu gak bisa menggunakan insulin itu dengan dengan baik kayak begitu jadi makanya akhirnya kerjanya itu gak optimum yang harusnya disini insulin bisa mecah gula darah menjadi lebih kecil apa gula kaguan ya menjadi lebih yang disimpan begitu tapi akhirnya kerjanya gak oke otomatis gula darahnya akan tinggi begitu ya itu otomatis mempengaruhi yang lain-lain begitu ya kemudian disini kalau tipe 2 ini karena kasusnya paling banyak tadi berhubungan dengan gaya hidupnya nah itu selain itu juga mengaruh ke umur umur yang lebih tua pasti akan lebih rentan untuk mengalami ini karena tadi gaya hidupnya bagaimana kemudian obesitas kemudian nah ini untuk yang wanita kalau misalkan selama hamil tadi mengalami diabetes tiba-tiba gula darahnya sering tinggi itu juga ada resiko untuk kena diabetes yang tipe 2 ini kemudian ada ada ini physical inactivity nah ini biasanya makanya yang muncul tadi hubungannya sama obesity ini ya saya sendiri juga takut apa namanya kalau hubungannya dengan tadi apa yang kegemukan kemudian kurangnya aktivitas fisik nah itu akan lebih rentan untuk terkena diabetes tipe 2 ada baiknya mungkin ya walaupun umurnya kita masih aktif begitu ya rutin untuk ngecek yang seperti ini biasanya kalau misalkan pas gula darahnya itu tinggi itu langsung tubuh itu kerasa gitu yang gak enaknya dan yang terakhir cukup menarik ternyata etnis atau res itu juga ras itu berpengaruh ke diabetes ini ya disini info yang saya dapat itu ternyata untuk yang Afrikan Afrikan-Amerikan terus kemudian Latino-Amerikan ini lebih lebih cenderung mereka lebih tinggi risiko untuk kena diabetes tipe 2 nah ini yang kemudian sekarang itu trendnya kok semakin meningkat tapi kan harusnya kalau tipe 1 itu banyak di kasusnya di anak-anak ternyata yang tipe 2 itu semakin kesini bukan lagi orang tua yang kena tetapi juga anak-anak juga ada sehingga akhirnya kasusnya juga melonjak juga sampai disini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan kita masih membahas diabetesnya terlebih dahulu untuk memahami bagaimana tubuh itu meregulasi atau mengontrol gula darahnya ini dan akhirnya hubungannya sama diabetes bagaimana ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut bisa dilanjut oke nah ini adalah contoh contoh bagaimana kemudian tubuh itu bekerja pada orang yang diabetes tipe 1 sama tipe 2 kita amalkan dari yang tipe 1 kalau tipe 1 disini memang tubuhnya yang gak bisa menghasilkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan insulin itu tidak cukup begitu sehingga insulin misalkan glukosanya itu banyak glukosanya banyak tetapi disini yang insulinnya yang bisa dihasilkan oleh sel beta itu sedikit dan yang sedikit itu pun juga kerjanya gak optimal sehingga akhirnya untuk proses glukosanya ini bisa dipecah kemudian disimpan begitu ya disimpan itu di sel otot disini atau di sel di lemak itu harus tadi pakai harus pakai insulin begitu untuk kemudian setelah itu membukakan jalurnya nah disini karena dia insulinnya itu sedikit yang masuk itu jadi sedikit kayak begitu jadi memang karena pure karena si insulinnya yang kurang ataupun kerjanya itu tidak baik kalau yang disini nah kalau yang di tipe 2 agak sedikit berbeda insulinnya itu masih memungkinkan untuk dihasilkan jadi secaranya dia gak bergantung sama si insulinnya gitu ya tapi bagaimana tubuh menggunakan insulin yang ada itu yang kurang optimal gitu kalau misalkan di tipe 2 jadi istilahnya kalau dari pankreasnya mungkin masih bisa gitu ya menghasilkan insulin beda dengan yang tipe 1 tapi penggunaannya yang kurang optimum kayak begitu nah ini kalau disini kelihatan sebenarnya kan prosesnya itu insulinnya nempel di reseptornya dulu reseptornya ini ngasih perintah ke nah ini namanya itu glute 4 sama glute reseptornya ini yang jalan tempat apa ya gerbangnya agar si glukosa itu bisa disimpan di sel otot sama sel lemak tadi itu jaringan lemak yang itu disini kalau yang ini tadi kan karena sedikit ya insulinnya makanya yang disimpan juga sedikit kalau yang ini insulinnya itu masih memadai tapi kemudian proses signaling di dalamnya disinilah yang terhambat sehingga akhirnya gerbangnya pun juga gak mau buka begitu oke itu tadi kan dari dua macam jenis ini ya apa tipe diabetesnya seperti apa sekarang kita akan lihat as a whole kerjanya itu seperti apa sih controlling untuk blood glucose levelnya ini jadi kan disini itu ada namanya ini timbangannya disini timbangannya itu yang nanti benar-benar isalnya disini jadi apa ya tempat pembandingnya kemudian disana ada juga yang di dalam tubuh ada ada sensornya yang dia itu bisa tahu blood glucose nya itu berapa nah kalau misalkan ini ada dua kondisi gitu ya ada kalau kalian lihat disini ada yang panah warna merah sama panah warna biru kita cek yang merah dulu ini kasus yang diabetes ya yang ke atas jadi ketika gula darah itu geser dari dari kondisi homeostasis artinya dia blood glucose-nya itu naik tinggi yang tadi batasnya kalau puasa 120 mg per desiliter kalau untuk yang nggak puasa itu yang 200 nah itu kalau dia pas tinggi otomatis disitu tubuh akan memerintahkan pankreas untuk pankreas ya terutama memerintahkan pankreas kemudian langsung ke sel betannya untuk menghasil atau untuk bukan menghasilkan apa ya mengeluarkan mengeluarkan insulin ke darah kayak gitu itu yang diperintahkan ini otomatis di tubuh kita memberikan sinyal seperti itu karena tadi sensornya dari tubuh kita tahu gula darah udah tinggi berarti ngasih perintah ke pankreas agar sel betanya itu merilis insulin insulin keluar insulin keluar insulin keluar di sini bisa di dua ini tadi ada di otot sama di hati di otot sama di hati di sini intinya adalah mengubah mengubah tadi itu apa si blood glucose-nya atau gula darahnya gula darahnya itu diubah untuk disimpan di dalam apa namanya di dalam otot yang tujuannya adalah menggunakan si glukosanya tadi itu untuk sebagai sumber energi untuk aktivitas fisik sebagai sumber energi kita melakukan aktivitas atau kerja dari ototnya itu sendiri atau selain digunakan untuk kerja bisa juga kalau memang ada sisa itu dikonversi dikonversi apa istilahnya yang paling enak ya dia diubah diubah begitu menjadi glikogen salah tadi saya bilang glikogen kalau glukogen itu nama hormonnya itu ya nah ini di bawah nanti saya bahas juga kemudian selain itu kalau deliver nah deliver di sini langsung di di apa ya diubah tadi itu glukosanya diubah menjadi glikogen lemak dan juga protein yang kemudian dengan adanya dua proses ini tadi ya entah itu di sel apa di deliver ataupun di sel otot akan menyebabkan gula darah yang ada gula darah gula darah yang tergantung di dalam darah itu akan menurun kayak begitu otomatis blood glucose levelnya kembali ke homeostasis kayak begitu nah di orang yang mengalami diabetes itu proses ini yang terganggu yang seharusnya itu lebih gampang untuk kemudian dikonversi atau diubah menjadi glikogen ataupun protein dan lemak itu jadi enggak banyak yang diubah otomatis gula darahnya itu tetap akan tinggi levelnya nah tadi itu sekarang kalau keadaannya kebalikannya kan tadi kalau posisinya itu hiperglikemi gitu ya yang sekarang itu yang hipo hipoglikemi jadi ketika gula darahnya itu kurang dari standar normalnya kurang itu berapa ya biasanya itu sembilan puluhan mungkin ya saya pernah sempat di jadian dulu kakak saya itu sekitar tujuh puluhan gitu gula darahnya itu udah enggak kuat apa-apa sama sekali bakal pasti lemes banget karena memang enggak ada sumber tenaga untuk aktivitas gitu jadi yang diubah menjadi energi sourcenya kan kalau glukosa itu tidak ada kayak begitu nah ketika gula darahnya ini rendah nah kemudian itu akan menstimulasi nah yang yang distimulasi itu yang akan memberikan perintah itu dari tubuh kita ya itu memberikan perintah ke pankreas agar sel alphanya sekarang yang bekerja kan ada alpha ada beta kalau beta hubungannya sama insulin kalau alpha sama glukagon kayak gitu sel alphanya disini untuk mengeluarkan atau apa ya rilis glukagon ke dalam darah yang tujuannya adalah nah ini kebalikannya dari insulin yang disini perintahnya langsung ke liver ya jadi dari liver itu glukogen yang disimpan itu akan diubah menjadi glukosa lagi kayak gitu sehingga akhirnya gula darah yang di tubuh kita itu akan naik kadarnya dan dia akan kembali ke homoestasis nah ini adalah siklusnya seperti ini nanti perannya sistem kontrol itu dimana sebenarnya nah tadi sistem kontrolnya tetap kalau di tubuh kita kan ya sistem saraf pusat yang sebagai sistem kontrolnya disini yang itu mengatur kapan insulinnya dikeluarkan kapan insulinnya itu di stop tapi glukagon yang dikeluarkan nah itulah yang akhirnya bekerja sistem kontrolnya disini kayak gitu sampai disini untuk siklusnya bagaimana akhirnya ini berkaitan dengan sistem kontrol ada yang mau ditanyakan karena ini cukup penting ya ini pemahaman sisi medisnya yang kemudian kita terapkan apa ya bahasa-bahasa keteknikan yang kemudian tadi itu kita bisa mendesain sesuatu yang suatu device yang membantu kasus tersebut ketika kita bisa memahami memang secara fisiologis kerjanya itu seperti apa kayak gitu ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dilanjut bagaimana oke kalau begitu sekarang kita coba ya ini kita terapkan ke blok diagram gitu ya menurut kalian atau mungkin nanti saya panggil kira-kira nih kalau misalnya kita buat blok diagram yang jadi input disini apa misalkan kita buat blok diagram gitu kan nanti kalau blok diagram itu saya bisa anotasi enggak ya sebentar saya pakai pencet dulu yang ini punya pendapat kira-kira kira-kira kalau di sistem kontrolnya tadi kan sudah kita bahas pekerjaan seperti itu yang jadi input apa kadar glukosa dalam darah mungkin Pak oke tapi siapa tadi Alma iya Pak oke ada yang punya pendapat lain kita keep dulu ada yang punya pendapat lain kalau kita gambarkan mungkin saya gambar disini kan ada begini misalkan ada disini ada input disini ini ini ada plan ini ada sensor disini mungkin ini sederhananya kayak gini tadi dari Alma inputnya disini bisa kadar gula darah atau ada yang punya pendapat lain mungkin atau setuju 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 Pak oke nah gampangnya bilang ya kalau misalnya kita bicara disini sebagai input itu apa namanya yang dijadikan yang dijadikan referens itu yang paling utama jadi benar ya yang jadi referens disini adalah blood glucose nya jadi disini yang jadi inputnya kemudian kemudian plan nya disini apa disini yang berpelan sebagai plan injeksi insulin mungkin injeksi insulin ya ada yang punya pendapat lain plan nya plan nya itu berarti yang nanti diberi perintah kayak gitu coba saya pengen denger suaranya Brian kalau menurut Brian apa Brian ada gak Brian glukosanya glukosanya disini tadi ini udah benar nih disini glukosanya itu gula darah ini ya itu disini dia sebagai inputnya plan nya disini atau yang tadi yang saya bilang yang diberi perintah apa disini tadi dari Alma ada injeksi insulin apakah setuju atau mungkin ada ini pendapat lain kita tapung dulu kalau menurut Ismi ada Ismi kalau menurut Ismi apa Ismi mungkin kadar injeksi insulin nah kalian harus bisa membedakan ya disini tadi yang di awal benar ya dia yang jadi input adalah kadar gula darah karena dia yang jadi gambarnya bilang saya itu referensinya nanti akan jadi pembanding kayak begitu nah disini yang dikasih perintah ketika kita udah tau nih gula darahnya sekian tadi yang saya bilang kan pasti yang ngasih perintah itu disini dari tubuh kita ngasih perintahnya itu kesini injeksi insulin itu adalah efeknya setelah dikasih perintah nyamuk gak jadi disini yang jadi plannya itu lebih ke kita bisa langsung fokusnya sel betanya disini disini baru kemudian sel betanya ini injeksi insulin injeksi insulin itu sebagai output disini nah ini sensornya itu ini apa ini yang kadang agak susah menyebutkannya itu yang kalau ada di dalam tubuh ya karena kalau di dalam tubuh kan tubuh sudah langsung tau nih kadar gula darahnya itu berapa kayak gitu jadi kalau dari luar nanti kita pasti butuh sensornya ini kayak gitu nah alurnya seperti ini jadi input kadar gula darah itu berapa kemudian ketika tahu kadar gula berapa tubuh pasti akan memerintahkan si plan atau sel betanya disini untuk kemudian perlu ada injeksi insulin atau enggak tergantung gula darahnya kayak begitu kemudian kemudian disitu pasti sensornya ngecek lagi ngecek lagi gula darahnya udah oke atau belum kalau belum ke atas lagi dicek lagi kayak begitu terus begitu kalau memang nanti dibutuhkan injeksi insulin nah itu sebagai outputnya apakah butuh atau tidak nah ini kalau di tubuh manusia beneran tapi kalau sekarang kita tarik tadi kalau misalkan orang itu pankreasnya atau sel betanya memang bermasalah contohnya tipe satu yang akhirnya memang insulin itu sudah enggak bisa dihasilkan sama sel beta di tubuhnya sehingga harus ada bantuan dari luar nah kalau ada bantuan dari luar disini bukan sel beta lagi tapi sih artificial pankreasnya yang bekerja disini sensornya apa disini adalah sensor gula darahnya berarti jadi pasti akan ada seperti ini nyambung enggak atau ada yang mau ditanyakan harus bisa kalian pahami dan ini bisa diterapkan ke berbagai macam sistem kontrolnya jadi kalau di tubuh kita yang saya tahu misalnya ini kayak misalkan kemarin ada inkubator ada juga nanti sistem pernafasan ada juga MAP min arterial pressure itu juga ada sistem seperti ininya dan blok-bloknya itu tidak akan jauh berbeda kayak gitu ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut kalian mungkin akan apa ya cara berpikirnya lebih diarahkan ke bentuk yang seperti ini agar kalian lebih mudah memahami sehingga prosesnya itu seperti apa sih yang sebenarnya tapi yang dari fisiologisnya yang secara alami di dalam tubuh seperti apa kemudian kita tarik menjadi kalau misalkan butuh alat bantu nah itu harusnya kerjanya kan mimicking yang ada di tubuh kita gitu kan yang di fisiologis itu seperti apa jadi tinggal bagian-bagian yang memang itu enggak berfungsi di dalam tubuh itu yang dibuatkan gitu kayak misalkan disini sel beta-nya enggak bisa ya diganti sama arti sel pankreas tadi yang disitu bisa mengatur injeksi insulin-nya kayak gitu bisa dipahami? izin bertanya pak silahkan kalau disini kan dia sensornya berarti sensor untuk nanti sensor gua darah pak berarti sensor untuk melihat nanti inputnya gitu kan pak sensor untuk mengukur input lagi ada enggak sih pak kasus yang sensornya itu tuh dia mengukurnya beda parameter dengan inputnya gitu pak misalnya nanti sensornya mengukur suhu tapi nanti input yang diambil gula darah gitu pak misalkan atau mereka selalu sama pak ini ya sensornya selalu mengukur untuk input lagi oke nah sensor disini nanti parameternya itu akan apa ya head to head sama yang enggak ada di input makanya dia tadi saya bilangnya referensinya gitu ya jadi pengennya tuh kita inputnya gula darahnya itu normal gitu kan jadi normalnya dia berapa misalkan kita tentukan tadi kalau puasa deh berarti 120 nah si sensor pasti harusnya mengukur sesuatu yang mau dibandingin dengan 120 ini jadi memang harus sama begitu ada beda kasus kalau misalkan yang jadi parameter enggak cuma satu yang jadi parameter mungkin lebih dari satu itu baru kemudian enggak sesimpel ini bles tampilan dari blok diagramnya contoh misalkan yang ada di inkubator yang ada di inkubator mungkin sama-sama suhu yang mau diukur tapi yang mau diukur tuh banyak banyak macam suhu gitu misalkan suhu permukaan kulitnya bayi suhu lingkungannya suhu bantal terus kemudian suhu apa lagi suhu dinding inkubatornya nah kayak begitu semua itu harus diukur yang kemudian dibandingkan dengan si reference atau si input atau si standar yang sudah kita tentukan pengennya sih mau berapa sih kayak gitu nyambung enggak jadi memang harus harus head to head sama persis parameternya gitu jadi nanti yang jadikan input atau standar kita ada berapa macam parameter atau berapa nilai berarti yang di sensing pun juga sebanyak itu gitu terima kasih banyak Pak oke kadang memang kalau si standar yang inkubator tadi ya itu kalau kita lihat sebenarnya dia enggak complicated tapi kalau kita banyak pertimbangkan berbagai macam parameter ya jadi complicated juga gitu makanya untuk yang seperti ini kadang memang harus ada batasan harus yang bagian mana sih yang paling penting yang kemudian harus di kontrol tadi itu dulu tuh sempat ada yang skripsi skripsi tentang inkubator tuh saya sendiri pun agak kurang apa ya bingung karena kan kalau ini jelas nih yang mau di kontrol itu adalah kadar gula darahnya enggak boleh tinggi enggak boleh rendah jelas gitu kan tapi kalau misalnya di inkubator yang mau di kontrol apanya nih ada 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 macam-macam misal contoh yang mau di kontrol itu adalah suhu bayinya ada yang ada yang bilang seperti itu itu kalau buat saya kadang kurang make sense karena kita enggak bisa mengatur bisa sebenarnya dari lingkungan kemudian lingkungan mempengaruhi bayi tapi bayi ini dinamis sekali enggak mungkin yang ketika kita masukkan A terus outputnya 2A kalau kita masukkan 2A outputnya 4A akan susah kan yang seperti itu makanya akan lebih lebih sesuai lebih cocok ketika yang di kontrol itu adalah suhu lingkungan luarnya itu mungkin akan lebih logis karena itu akan secara teknikal bisa dilakukan kalau misalkan memang suhu bayi yang mau di kontrol nah tadi yang di kontrol ini benda dinamis bukan benda apa makhluk hidup dan itu sangat tergantung sama pengatur suhu yang ada di otak nah itu yang kadang agak sedikit membingungkan mana sih yang paling tepat di kontrol seperti itu tapi kalau yang ini misalkan contoh yang pankreas ini kan semacam single parameter yang kita ambil sebenarnya tapi sebenarnya enggak sederhana ini tapi yang paling kelihatan yang paling utama adalah ya kadar gula darah yang mau kita hold atau kita pantau agar selalu di dalam range yang tepat gitu kan itu kan lebih mudah memang kayak gitu ada lagi kita masih belum melihat yang ini ya nih apa sistem kontrolnya beneran nah ini kan yang saya bilang tadi kita baru membahas tadi gula darahnya doang kita belum belum lihat beberapa hal-hal lain yang kemudian bisa berpengaruh di sini yang kemudian contoh ya yang biasa itu ini adalah dari macam-macam panah di sini ini adalah hal-hal yang bisa kita buat apa ya kita di bagian teknik itu akan berperan gitu kayak misalkan tadi tadi kan yang contoh yang saya berikan ketika menggantikan pankreasnya menjadi artificial pankreas untuk menjadi device tertentu yang memang tujuannya adalah injeksi insulin gitu tapi ada kalanya nanti memang misalkan pakai obat beda kan sama artificial pankreas nah itu ngaturnya ada juga nanti tapi injeksi obatnya diaturnya tergantung kondisi pasiennya kayak begitu ada juga nanti transplantasi kalau transplantasi kan berarti nah ini dilihat lebih klinis yang dilihat apa namanya apakah kemudian tubuh mau menerima dan lain sebagainya dan juga nanti endingnya pun juga cara kerja dari sel betanya apakah mampu diterima sama tubuh yang ditransplantasi atau tidak maaf kayak seperti itu masih banyak lagi jenis-jenisnya kalian masih ingat yang waktu di biotransportasi ada model kompartemen nah itu disini sangat berperan ya model kompartemen dan ini yang nanti dijadikan patokan untuk tahu begitu bagaimana sih tadi yang sempat saya bilang di awal ya modelnya itu harus dapat yang fix dulu yang bagus dulu agar kemudian ketika mau dikontrol itu bagus kayak gitu jadi modelnya disini macam-macam dan paling cocok karena disini adalah di tubuh kita itu secara biokimia prosesnya jadi model kompartemen lah yang paling sesuai karena tadi kan glukosnya itu pun disini kan dia sebagai substans ya dan dia itu berpindah-pindah dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain kayak begitu untuk yang apa tiga ini ini beberapa hal yang kemudian dimodelkan mulai dari plasma darahnya yaitu tempat tempat si blood glukosnya tadi itu ya disitu sama beberapa hal yang terkait dengan misalkan ini ada namanya equilibrating tissue dan itu lebih ke bagaimana si gula darah itu mampu berpindah lokasi misalkan ke jaringan itu dengan cara lambat atau cara cepat kayak begitu nah ini adalah tadi yang sempat saya sebutkan ya tapi disini lebih memper apa lebih fokus lagi dilihat tadi kan kalau yang yang gambar ada yang panah merah sama panah biru itu as a whole tapi kita belum melihat secara spesifik bagaimana kemudian gula darah sama blood glukos sama glukogen tadi itu akan dipecas atau disimpan di dalam liver misalkan contohnya seperti itu nah itu ini gambarannya itu lebih kompleks dan lebih dijelaskan disini perannya masing-masing bahkan sampai ada batas-batasnya nama-namanya disebutkan semua kalian bisa lihat pankreasnya disini ini ya pankreasnya bisa menghasilkan sel alpha ada sel alpha ada sel beta sel betanya menghasilkan insulin insulin mengaktifkan reseptor insulinnya yang kemudian disini akan mengaktifasi untuk membentukan glikogen dari glukosa yang kemudian nanti akan disimpan di hati tapi ini kan tergantung apakah gula darahnya tinggi atau rendah tapi kalau rendah sel alpha yang aktif mengsekretasikan glukagon glukagon kemudian nempel di reseptornya kemudian mengaktifkan proses pembentukan glukosa atau namanya glikogen fosforilase kayak begitu nah ini terus seperti ini prosesnya ini lebih detail lagi nah mungkin ini gak akan saya jelaskan detail ya karena ini terlalu spesifik kalau ini lebih ke sistem tadi ya apa yang biotransportasinya begitu yang tergantung kompartemen-kompartemen yang ada jadi disini tuh kalau untuk model model ini tadi ya yang artificial pankreas yang untuk menggambarkan bagaimana pankreas itu bekerja disini dijelaskan ada pembagian tiga sistemnya subsistemnya yaitu yang pertama itu ini namanya insulin and glukagon transition jadi bagaimana kemudian kadar insulin sama kadar glukagon itu diatur begitu yang memengaruhi apa saja perubahannya bagaimana kemudian nah ini ada yang penting sebelum saya lanjut Bergman disini ini adalah jenis model model injeksi insulin yang paling sering banyak dipakai yang dia itu responsif terhadap responsif terhadap kadar gula darah perubahan perubahan kadar gula darah jangan bingung ya kalau saya menyebutnya macam-macam ada yang kadar gula darah glukosa atau blood glucose itu sama saja terus yang kemudian nah ini ada insulin sama glukagon receptor binding kalau tadi yang pertama itu cuma lihat substansinya si insulin sama glukogen melihat jumlahnya yang ada di dalam darah begitu nah kemudian kalau yang ini melihat subsistem yang ada di hati yang ada di hati itu kan tadi disebutkan ada reseptor insulinnya sama reseptor glukogen yang mereka kerjanya kalau mereka ketampalan insulin ataupun glukogen kemudian mereka mengaktifkan proses di dalamnya yaitu entah itu menghasilkan glukosa kalau yang aktif adalah glukagon atau kalau yang insulin yang aktif itu memecah glukosa kayak gitu dan yang satu adalah glukos production and utilization nah disini lebih ke tadi melihatnya kan kalau misalkan glukogen disitu mengubah glukogen menjadi glukosa nah kemudian glukosanya akan digunakan seperti apa nah itu subsistem itu yang diperhatikan disini jadi ada tiga tiga macam ya tadi ya subsistemnya ya yang pertama itu adalah ya si kadar glukogen sama insulin di dalam darah kemudian subsistem yang berkaitan dengan reseptor insulin dan glukogennya di hati yang ketiga adalah khusus yang di bagian penghasilan glukosanya yang ada di hati ya dan penggunaan glukosa tersebut kayak gitu disini saya gak akan menjelaskan rumus-rumus yang terlalu detail karena kita gak akan fokus ke sana nah ini tadi yang saya bilang ya inputnya seperti ini jadi pengennya itu kadar gula darahnya ya jangan terlalu tinggi begitu atau mungkin standar nantinya itu yang jadi input jadi patokannya yang nanti jadi reference yang kemudian hasil sensing kadar glukosnya dibandingkan dengan itu apakah perlu injeksi insulin atau tidak atau mungkin sebaliknya ya kalau memang kadar gulanya pas fluktuatif sampai kemudian serendabang kan otomatis harusnya itu juga ada yang memerintah glukogen apa injeksi glukogen agar gula darahnya naik lagi kayak gitu materi awalannya habis disini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akan lanjut ke deskripsi senior kalian bagaimana bagaimana ada yang mau ditanyakan kalau dari ini kalau dari ini ya mungkin tadi kalau saya saya ngasih tau kan masih artificial pankreas itu tadi kan dari cara kerjanya masih ya kalau alatnya sendiri bayangan kalian itu bentuknya kayak apa ada yang bisa bayangin dengan informasinya cuma yang tadi saya sampaikan kalau menurut kalian alatnya akan berbentuk kayak apa itu sebenarnya si artificial pankreas itu atau ya sistemnya tadi itu ada yang punya pendapatan gak kira-kira bakal kayak apa sebenarnya coba siapa ya Angel Angel mungkin kira-kira kalau menurut Angel bakal kayak apa bentukan alatnya dengan informasi yang tadi saya sampaikan itu mohon maus bagaimana Pak menurut Angel kalau kan tadi kan sudah saya jelaskan misalkan orang yang kena diabetes tipe 1 kan butuh alat bantu tadi itu yang kemudian kita bahas sistem kontrolnya pakai namanya artificial pankreas nah dengan kerja yang seperti itu kira-kira bentuknya kayak apa kebayangnya bentuk alatnya gitu apakah dia itu berupa box yang terpisah dari tubuh atau kayak gimana gitu bagaimana nggak apa-apa sampaikan aja pendapatnya maksudnya bayangannya Angel itu kayak gimana nanti kita coba bandingkan nanti mungkin saya ambil 2-3 pendapat gitu nanti bisa kita compare kalau menurut saya mungkin bisa yang seperti box itu Pak tapi mungkin dia bentuknya box tapi yang kecil jadi mungkin lebih mudah untuk dibawa kemana-mana jadi nggak harus di rumah sakit gitu Pak kira-kira nih cara makanya kayak gimana kalau misalkan box apakah boxnya itu harus terpisah sama tubuh atau harus nempel atau dikantongin aja gitu kalau dalam pandangan saya mungkin nggak yang nempel cuma mungkin bisa dibawa nanti ada jangka waktunya kan Pak dari saat dia membutuhkan insulin sampai membutuhkan insulin lagi jadi saat mendekati itu baru dipasang lagi dan nanti digunakan jadi tidak ditempel tapi dibawa boleh nih oke terima kasih Angel siapa lagi ya ini Lucy kalau menurut Lucy kayak gimana ya Pak ya kalau menurut Lucy dari tadi yang sudah saya jelaskan kayak gimana kira-kira dulu kalau nggak salah ingat ya Pak ya kayaknya Pak Aki pernah bilang tentang ini buat insulin yang pasti alatnya kecil mungkin bentuk kotak kayak kata Angel tadi terus mudah untuk dibawa kemana-mana kalau tadi mungkin nyambung sama yang disampaikan Angel tadi ya kan disini kan tujuannya tadi ada injeksi nih nah itu kira-kira bentukannya kayak gimana kalau di alatnya ini dalam arti kita mungkin kalian nggak harus nyari-nyari dulu ya dalam arti dari informasi yang ada biar kalian bisa apa ya nyari-nyari itu kita bisa kayak begini biar kalian nggak terbatas sama yang sudah ada di pasaran kita nyari-nyari aja dulu nggak apa-apa kira-kira pendapat apa yang kalian punya sampaikan aja dulu gimana fungsinya dia untuk bisa menginjeksikan itu kira-kira harus didesain kayak gimana alatnya atau yang lain mungkin ada yang punya pendapat gitu harus kayak gimana mungkin harus kayak gimana ya mungkin pandangan kalian kayak gimana gitu kalau Finas mungkin iya pak kalau menurut Finas gimana kalau menurut saya itu bentuknya kayak ini pak sama sih kayak Lucy sama Angel kayak kotak tapi saya mikirnya lebih ke kayak ada kan pak kayak tempat HP-nya bapak-bapak itu yang ditempelin diikat pinggang jadi dia kayak ada ikat pinggang dan disarungin di perut atau di bagian yang dekat pankreas gitu pak jadi dia nempel disitu kalau fungsi nyuntikannya kira-kira kayak gimana nantinya kan nanti si insulnya harus disuntikkan ke dalam tubuh kan nah itu kira-kira desainnya seperti apa yang memungkinkan untuk melakukan suntikan kayak begitu kira-kira aja gimana kalau mungkin Angel sama Lucy juga bisa nambahin kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana bisa kayak gimana mungkin tadi visible juga yang kalian sampaikan bentuknya kotak kemudian tadi fitness nambahin bisa ditaruh di apa yang diikat pinggang kayak begitu kemudian ini pertanyaan selanjutnya kan dia harusnya bisa nyuntikkan sesuatu nah itu kayak gimana nyuntikkannya itu nyuntikkan si insulinnya disini atau yang lain juga kalau mau menyampaikan pendapat boleh ya disini kita diskusi gimana kalau tadi Angel, Lucy sama Finas tadi ada yang mau nambahin mungkin Amrul silahkan Amrul yang mungkin apa yang disampaikan Angel, Lucy, Finas tadi yang kotak di bagian luar itu itu pompanya nah terus untuk mekanisme injeksinya itu sendiri mungkin kayak ada tube gitu ke bagian abdomen jadi kayak ada selang gitu dari pompanya ke abdomen untuk nyuntikin insulinnya gitu berarti bukan suntik ya kalau gitu jadi semacam udah langsung nyalurin langsung gitu ya iya pak oke nah oke kita udah punya banyak pendapat itu tadi ya nah ini saya sendiri kalau sampai sekarang saya pernah lihat gambarnya itu sekali dua kali sih kalau untuk artificial pankreas ini dan dia bentuknya macam-macam dan ada yang seperti yang kalian sampaikan tadi yang yang di luar yang memang dan benar seperti yang Amrur tadi ya itu sebagai kom apa ya istilahnya kompartemen lagi cuma sebagai box untuk nyimpan si insulinnya sama pompanya untuk untuk ngalirkan nah biasanya kemudian yang lebih banyak atau lebih banyak lebih banyak dipilih orang itu yang nempel ke kulit tapi yang ukurannya kecil kemudian langsung menyuntikkan insulinnya jadi tidak kalau Amrur tadi kan menyampaikan ada yang memangnya seperti itu ya kayak ada selangnya kemudian langsung selangnya itu masuk ke dalam apa ya pembuluh darah begitu ya karena memang insulinnya harusnya masuknya ke pembuluh darah seperti itu tapi ada juga yang langsung kayak semacam injeksi itu tapi bukan bentuknya suntikan tapi semacam saya agak bingung menjelasinnya kalau kalian tahu mulutnya lintah yang bulat terus kemudian banyak geriginya itu modelnya kayak gitu jadi dia langsung kayak itu nempel ke kulit kemudian nyuntikkan insulinnya tapi saya kurang tahu apakah kemudian harus sedalam apa untuk kemudian sampai ke dalam pembuluh darah tapi ada yang modelnya kayak gitu itu yang memang real ada dan memang sudah dikembangkan tapi sampai sekarang pun ya sampai posisi saat ini masih banyak orang yang mengembangkan untuk sistem kontrolnya karena itu kan agak susah ya kalau tadi yang kita bilang itu kan baru nginjeksikan jangan lupa tadi selain artificial pankreas di bagian bawah untuk feedback kalian butuh ada sensor nih yang sensornya itu harus sejalur sama semua ini jadi si alat itu harus punya dua fungsi disitu nantinya mungkin yang tadi yang misalkan dipakai di ini Amro gitu ya bisa jadi yang masuk ke dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh yang tadi yang dibilang masuknya ke dalam abdomen atau ke pembuluh darah harus punya dua fungsi satu mengalirkan insulin satu lagi sensing gula darahnya jadi biar proses controllingnya itu tetap jalan semua bareng kayak gitu bisa nangkep gak jadi tetap kita apa ya bicaranya atau kita membahasnya itu langsung secara keseluruhan kompleks dalam arti proses awal hingga akhir itu memang tercakup semuanya gitu ya ada kalanya mungkin nanti ketika membuat device-nya ya membuat cuma untuk menyuntikkan insulinnya aja gitu sebenarnya kalau kita menyuntikkan insulin dia kan bisa langsung menyuntikkan biasa ketika jamnya gitu tapi kadang yang akhirnya butuh seperti misalkan yang tipe satu kan memang tidak tubuh memang gak bisa menghasilkan begitu sehingga memang butuh monitoring dan juga pemberian insulin itu ya secara kontinu ketika memang dia membutuhkan gitu bukan dalam jangka waktu per jam berapa jam berapa itu mungkin yang tipe dua yang seperti itu ya kayak misalkan sama seperti pemberian obat agar menurunnya gula darah apa sih nama obatnya glimepirid kalau gak salah itu untuk menurunkan gula darah kayak gitu jadi logikanya harus sudah kebayang begitu ya prosesnya memang ada yang memang untuk menginjeksikan tapi juga ada bisa yang sensing begitu jadi prosesnya akan lengkap ini nanti mungkin akan beda gitu ya ceritanya ketika tadi kalau kita membahasnya inkubator atau mungkin bahasnya sistem pernafasan atau aliran darah jantung begitu itu kan berbeda dan tapi setiap semuanya tadi itu pasti punya ada yang memang kerjanya untuk mengatur sesuatu sama sensing sensing untuk agar sebagainya pembanding apakah memang parameter yang ada gangguan itu bisa kita kontrol kayak gitu sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan mungkin tadi pertanyaan saya yang pertama nih tadi belum ada yang jawab nih ada enggak yang skripsinya ngambil ke arah kayak begini maksudnya yang tadi entah yang diabetes retinopati atau yang kontrol seperti ini begitu ada enggak kalau yang kontrol kayaknya enggak ada tapi yang diabetes retinopati itu kayaknya ada ada atau enggak nah ini adalah contoh skripsinya Ronald senior kalian 2017 dia ngangkatnya judulnya di bawah nah ini ya ini ada historinya tentang artificial pankreas bisa enggak di seleksi ini adalah perkembangan artificial pankreas ternyata kalau insulnya sendiri ditemukan pada 1920 kemudian tentang adat glukosa itu tahun 64 baru pada tahun 74 ini mulai untuk membuat closed loop kontrol untuk glukosa darah kayak gitu baru pada tahun 77 pankreas buatan itu dimulai dikenalkan tahun 79 mulai muncul nah ini tadi yang ada Bergman model itu mulai muncul disini tahun 82 dibuat coba dibuat ada yang wearable-nya yang punya yang metroniknya ini kemudian nah kalau penelitian yang paling dekat ini ada tahun 2017 hingga 2019 yang paling banyak memang tertarik adalah kontrol membuat model membuat sistem kontrolnya itu kayak gimana agar tadi itu ketika yang susah itu adalah kalau kita membuat sistem kontrolnya itu ketika sistem itu dapat gangguan itu sistem harus bisa merespon sebaik mungkin tadi ketika saya menggambarkan blog diagramnya disitu saya pasti belum menyebutkan gangguan sama sekali nanti mungkin kalau di punya Ronald ini ada gambarnya jadi gangguan itu malah yang jadi apa ya key pointnya malah yang jadi permasalahan yang harus diselesaikan karena itu yang sering terjadi gangguan itu yang dimaksud disini adalah kayak contoh orang yang kena diabetes tapi yang butuh makan untuk mencukupi sumber energinya tapi nggak boleh berlebih kondisi yang begitulah akhirnya membutuhkan suntikan insulin berarti yang setelah makan ketika makannya nanti kadar gula darahnya berlebih otomatis insulin akan disuntikan nah itu kerjanya si artificial pangkres itu disitu makanya tadi kalau yang dibilang angel itu akan lebih cocok untuk yang tipe 2 kalau yang tipe 1 karena sifatnya itu kontinus maka dia sebenarnya harus nempel malahan sama tubuh karena kita tidak kadang mungkin tidak tahu kapan gula darah itu pas lagi tinggi-tingginya dan langsung membutuhkan suntikan insulinnya kayak gitu sebentar saya tunjukkan ada gambar contoh ini ya nah ini tadi yang disebut dengan minimal model itu kayak begini isinya emang rumus-rumus namanya model modeling itu berarti kita menerjemahkan apa namanya sistem fisiologis menjadi teknik seperti ini yang kemudian nanti akan lebih mudah diolah gitu ya dan disini ini ya orang-orang yang mempelajari namanya fisiologi ke matematik atau statistik yang mereka itu kerjanya adalah mengkuantifikasi atau mencari model dari sistem yang biologis yang ada di tubuh kita itu masih sedikit gitu ya gak banyak sehingga akhirnya modelnya itu lama-lama yang dipakai tapi itu masih cukup cukup akurat begitu karena kan kalau untuk penelitian yang seperti itu pasti butuh yang panjang karena ngecek yang orang normal misalkan kadar bulannya itu berapa yang dihasilkan di dalamnya itu komponennya apa aja itu di hitung semua kayak misalkan di hitung laju perubahannya kemudian ada fraksinya dan lain sebagainya nah kalau disini Ronald pakai kontrolernya itu PID terus kemudian untuk optimisasinya dia pakai namanya particle swarm optimization disini meniru kumpulan burung atau kumpulan ikat mana ya gambar blok diagram oke ini adalah blok diagram umumnya tadi yang saya gambarnya dikit banget kan ya cuma ada dua blok yaitu sensor sama plan kemudian ada input output nah disini sebenarnya itu ada banyak seperti ini ya input set point tadi yang saya bilang disini set point itu berarti referensi yang kita inginkan normalnya itu berapa itu disini kemudian ada PID nah ini kontrolernya tadi saya belum menyebutkan kontrolernya di blok diagram sebelumnya kemudian nah ini diabetic model inilah yang jadi plan tadi kalau disini itu artificial pankreas itu ya semua ini tapi disini itu diabetic model itu yang menunjukkan kondisi orang tersebut kondisi orang tersebut orang apa ya orang yang pasiennya itu diabetic modelnya jadi yang gula darahnya tinggi dan lain sebagainya kemudian disini ada namanya glucose limitnya batasnya itu berapa kemudian ini outputnya itu adalah radar glukosanya ini bisa dibawah sih ini dia sebagai feedback gitu ya nah disini yang penting itu yang bagian ini ini biasanya meal disturber kalau untuk orang yang diabetes jadi bagaimana kemudian proses makan itu kita anggap sebagai gangguan yang agar ketika ada gangguan itu CPID ya si controller ya itu harus bisa kompensasi harus harus bisa nekan agar gula darahnya itu tetap ada batas yang diinginkan kayak gitu saya tunjukkan gambarnya yang ada gambar orang nah ini misalkan contoh kelihatan gak di kalian ya Ronald disini pakai simuling bawaannya matlab jadi dia tuh disini ini gambarnya ini diabetic modelnya mungkin lebih disini aja deh kalian gak nanti mungkin dengan Pak Akif yang banyak berhubungan dengan yang sebelah kiri oke yang ini kalian bisa lihat yang titik-titik biru itu adalah keter glukosa yang ini apa namanya menunjukkan orang itu makan nah kalian bisa lihat disini kan ada sumbo esnya itu jam ya jadi ini sarapan sekitar jam 7 makan siang sekitar jam 2 begitu terus kemudian makan malam sekitar jam 7 malam nah ini kenapa dibuat seperti ini karena memang mau meniru apa orang kesehariannya gitu ini belum kita perhitungkan kayak misalkan orangnya nyemil terus kemudian minum obat dan lain sebagainya itu belum ini baru cuma oke kayak lihat orang yang biasa aja yang maksudnya kesehariannya tuh makan 3 kali jamnya teratur kayak begitu itu seperti ini gambarnya nah nanti harusnya ketika sudah masuk dengan sistem kontrol tadi kemudian ada injeksi insulin maka gula darahnya gak boleh melebihi garis merah sama hijau merah sama hijau itu cuma jadi batas gitu ya biar jadi batas agar menunjukkan orang itu masih di range normal kadar gula darahnya kayak gitu disini disini ada yang ada yang mild disturbance nya itu yang mana saya gak saya gak inget ini gak ada milnya oh adanya ada milk glucose nya ini ini juga ada apa bedanya kami di atas oh input nya dia pakai ini input step namanya kalian disini ada injeksi insulin oke oke langsung kita lihat di hasilnya nah ini kalian lihat disini oh ini masih hasil lucu step nah ini loh ini input glukosanya tadi tapi disini setelah di kontrol menggunakan metode namanya Ziegler-Nicol mungkin kalau kalian masih ingat yang di sistem kontrol ini dia ketika ada makan tadi dia udah turun sebenarnya ya glukosa glukosa gula darahnya udah turun tapi ternyata masih ada saat ketika dia itu sudah dicuntikin insulin tapi ternyata turunnya di bawah 70 wah ini bahaya ya kayak gini itu karena memang berarti orangnya itu akan satu sisi setelah disuntikin insulin akan lemas gitu ya akan lemas karena kekurangan gula darah karena di bawahnya batas minimum kayak begitu yang seperti ini gak diharapkan gitu ya karena ini it's not good enough gitu kemudian ini masih pakai Ziegler-Nicol ya tadi yang pakai nah yang punya Ronald itu yang fokusnya yang ini yang PSO yang Particle Swamp Optimization nah ini kalian bisa lihat sekarang ini masih lebih kan tapi sedikit gitu ya sedikit gak yang sebanyak yang tadi jadi dia sudah lebih bagus dibanding yang Ziegler-Nicol nah ini bahkan sampai yang di model yang selanjutnya ini pas sampai batasnya jadi gak ada yang sampai di bawahnya dia sangat bagus nah ini juga lebihnya pun sedikit sekali nih pas di antara range-nya inilah nanti kerjanya sistem kontrol itu yang kayak gini jadi ketika memang ada fluktuasi yang gara-gara disturbance dia masih bisa menjaga tetap di dalam range yang normal kayak gitu oke itu saja untuk hari ini apakah ada yang mau ditanyakan bagaimana bagaimana minggu depan kalau mungkin nanti saya ada waktu antara melanjutkan yang masih artificial pancreas ini atau enggak saya coba antara inkubator atau yang sistem respirasi sebagai pembanding begitu ya bagaimana dari kalian ada yang mau ditanyakan sudah cukup jelaskah semuanya jadi saya cukup jelas oke kalau begitu mungkin untuk hari ini bisa kita akhiri saya stop dulu selamat menikmati